Intro 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 Ya teman-teman, kembali lagi sama saya Dan disini saya mereview sebuah CPU Cooler Yang ada disini sangat jelas sekali yang berwarna full putih Dari hedging nya dan juga fan nya lah Tapi hedging yang tersebut berwarna silver ya Kurang lebihnya seperti itu Tapi bertemakan putih yang ada disini Ini adalah pemerikannya dari Cooler Master Hybrid 212 LED White Edition Kalau nggak salah tersebut ada beberapa warna Di warna merah, hitam dan juga yang ini berwarna putih Yang dimana di harga Rp 350.000 untuk yang serinya ini Saya kasih gambar disini lah Untuk harganya Cooler Master Hyper 212 LED White Edition Dan seperti ini penampakannya Sangat menarik lah dari segi box nya Cirikas Cooler Master banget lah Ada warna pengungunya Seperti ini untuk penampakannya Dan apakah ini worth it atau tidak di harganya Untuk pengujian nya saya menggunakan Core FF Gen 10 Seperti yang ada disini dan juga mubo nya ada disini Jadi pengujian nya memakai ini aja Karena memang ada ini aja sih di studio untuk pengujian nya Kurang lebihnya seperti itu Dan sebelum itu Sebelum saya jelaskan apa yang ada disini Dan juga cara merakitnya di Intel LGA 1200 Serta suhu nya apakah bagus atau tidak Jangan lupa klik subscribe teman-teman di bawah Tinggal klik seperti itu Lanjut yang pertama Yang ada disini dari segi box nya Dia itu memang sangat bagus Dia itu berwarna ungu Cirikas Cooler Master Seperti contoh yang ada disini ya Dan juga ada spesifikasi di bagian belakang sini Tapi sebelum saya bacakan dari segi yang ada di belakang sini Saya buka dulu untuk isinya Apa aja Aku buka dulu yang ada disini Ini masih segelan Belum saya buka sama sekali Ini Dan kita buka Ini ada bracket nya Cooler Master Serta ada tutorial Ini bukan tutorial sih Ini kertas untuk garansi Dan disini Ngariknya dari samping Oh Turun semua Ini ya Ini ada pengawetnya Masukkan aja Karena kurang butuh Aku kasih disini dulu Ini kasih disini Dan juga di bagian Sini ada CPU Cooler nya Berwarna putih Dan memiliki 4 heatpap Ini ya 4 heatpap Dan juga disini Ini untuk menggunakan 4 pin PWM Ini 4 pin PWM Dan juga fan nya tersebut Dia transparan ternyata Transparan Fan nya Dan seperti itu aja Untuk ini ada buku manualnya AMD maupun Intel Dan kurang lebihnya seperti itu Aku kasih disini dulu Semoga tidak rame banget Saya bacakan dari segi spesifikasi Yang ada di bagian belakang sini Untuk yang ini Dia itu support Intel Gen 12 Aupun 13 LGA1700 Terbaru Dia itu support Apalagi untuk AMD Support sampai up to the AM5 Jadinya ini itu produk terbaru Yang sudah support untuk generasi sekarang Bukan yang produk lama ya Aku pikir sih produk lama Ternyata ini produk baru Karena hampir-hampir sama sih Yang seri nya 212 Dan juga disini Dia itu memiliki tinggi di 158mm Silahkan cek aja Casing kalian support sampai 158mm atau tidak Kebanyakan casing di 160mm Tapi dilihat dulu Support atau tidak Untuk CPU cooler nya Selatan disini Dia berwarna white LED Yang ada disini ya White LED Dan juga memiliki fan 12cm Yang ada disini Selatan kecepatan fan speed nya Dari 600 sampai 1600 Menggunakan 4 pin PWM Dan juga MTTF nya Sampai di 40.000 jam Memiliki noise level 31dBA Serta birinya tersebut Dia itu sleeve Power konsumsinya Di 2,28W Atau hampir di 3W Dayanya terbilang ini kecil Dan juga garansi nya 2 tahun Dari cooler master Dia itu garansi dari Ini ya NJT Nusantara Jaya Teknologi Ada stikernya di bagian samping sini Kurang lebihnya seperti itu Tapi untuk DDP nya yang ada disini Tidak disebutkan ya Berapa watt untuk Posesor nya Tidak masalah Untuk yang ada disini Saya kasih samping dulu Dan seperti ini Merawakannya Ada 4 pin PWM Dan juga 4 pipa Kalau kita bandingkan dengan Merk-merk yang lainnya Seperti Depcool Dan juga ID Cooling Harganya bisa dibilang Ini tuh lebih mahal sedikit Tapi ada ketemu yang serinya juga Dan apalagi Kalau yang serinya full weight Pasti di atas 300.000 Untuk kebanyakan fans Dari ID Cooling Depcool dan juga yang lainnya lah Dan yang ada di dalam sini Kita buka aja Isinya apa Dia itu ada tremal paste nya Tapi sayang tersebut Tremal paste nya Dia itu cuma Ini ya Saseran aja Bukan suntikan Dan disini ada bracket-bracket nya semua Komplet lah Dari Intel Sampai di Allegra 1700 Dan juga AMD Sampai di AM5 Jadinya aman Untuk semua soket nya Dan kurang lebih Seperti itu aja Untuk penjelasannya Apakah worth it Atau tidak Yang ada disini Dan juga disini Dia itu tanpa pengait ya Bukaannya yang ada disini Berbeda seperti Di merk-merk yang lainnya Kebanyakan Kalau Cooler Master Dia itu memakai Kayak Penguncian aja Tanpa ada bautnya Atau namanya apa ya Yang besinya panjang itulah Caranya tinggal kalian tarik aja Di bagian sini ya Tanpa ada bautnya Hati-hati Supaya tidak pecah Seperti ini Ini ya Tidak ada pengaitnya yang besi Tapi cuma menyambung Defend yang ada disini Dan seperti ini Ada logo Cooler Master nya Di hatching atas Itu aja dari saya Ya kita lanjutkan saja Untuk mereview ini Apakah bisa untuk Mendinginkan Core FF Gain 10 Atau tidak Jawab apa tidak Daripada Stock Cooler Intel nya Lanjut ke reviewnya Heo Heo Tidak 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 Dabar Dabred Ar расkel Dabar cı Dabar Dabar Tidak Dabar Dabar Themen selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati